Ini udah ya berarti F aksan X sama dengan min 2 sin X tambah cos X plus cos X Jadi ini emang gak bisa dicoret ya Berarti langsung aja Ini kan turunan dari cos kuadrat X tambah sin X Yaitu F aksan X nya yaitu Min 2 sin X cos X itu turunan dari cos kuadrat X Kemudian sin X ini turunannya adalah cos X Udah ya berarti ini F aksan X sama dengan 0 Kita buat dulu untuk mencari fungsi naiknya ya Nah berarti ini keluarkan cos X Buka kurung min 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0 Maka ini cos X nya sama dengan 0 Atau min 2 sin X sama dengan min 1 Di sini sin X sama dengan 1 per 2 Cos X sama dengan 0 Sin X sama dengan 1 per 2 Oke Nah cos X sama dengan 0 disini ya Oke berarti Pakai rumus Cos P X Ini cos X sama dengan cos 90 derajat K X sama dengan 90 Tambah K kali 3 60 Saat K nya 0 Saat K nya 0 X nya 90 derajat Ini yang pertama Oke Yang pertama ya Terus yang kedua Yang kedua berarti cos X sama dengan Cos 90 juga Tapi penyelesaiannya yang negatif sekarang ya Min 90 tambah K kali 3 60 Berarti saat K nya 0 X nya sama dengan min 90 derajat Nah ini masih memenuhi ya Karena batasannya itu adalah Min 180 Sampai 180 Jadi Ya ini masih memenuhi ya Min 90 Oke Paham ya Tuh Ya Nah Terus apa lagi Pak Satu lagi Sin X sama dengan 1 per 2 Oke Sin X sama dengan 1 per 2 Artinya sin X sama dengan sin 30 derajat Oke Nah berarti sin X sama dengan sin 30 derajat Maka ini Adalah X sama dengan 30 Kemudian ditambah K kali 360 Oke Satu lagi X sama dengan 1 per 2 Min 30 Tambah K kali 360 Nah ini saat K nya 0 X nya 30 derajat Untuk yang ini berarti 1 per 2 50 derajat Tambah K kali 360 K X sama dengan Saat K nya 0 X nya sama dengan 150 derajat Ini masih Di area interval batasannya ya Oke Jadi kita Punya beberapa nilai X Punya beberapa nilai X Ini 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 kan tuh Jadi X nya ada berapa aja Pak X nya nih ya X nya ada 90 derajat Kemudian Min 90 derajat Kemudian 30 derajat Kemudian 150 derajat Nah X X inilah Yang akan kita Masukkan Kedalam interval Fungsi naik Ataupun interval Fungsi turun Oke Masih Ada 4 ya Kita buat garisnya Nah maka ini Kamu lihat ya Ini berarti Kita buat dulu Yang paling ujung-ujungnya itu Yaitu Min 180 derajat Bulat ya Bulat penuh gitu ya Ini penuh Min 180 derajat Ini juga 180 derajat Terus ada Min 90 90 30 Jadi disini Titik 0 Ini Min 90 penuh ya Karena dia sama dengan Oke Min 90 Terus 30 150 0 Jadi disini Berarti ya Seserah dikit sini Oke Kemudian disini Adalah 30 penuh Kemudian ini 150 Oke Nah jadi Kalau X nya itu Harus penuh semua Karena kan X sama dengan Ya Sekarang Uji Uji titik Uji titiknya itu Uji titik Substitusikan Ke persamaan turunannya Ya Turunan Atau ya aksennya Oke Tapi kalau nilai Stasioner Atau titik Stasioner Itu disubstitusikan Ke soalnya Bukan ke fungsi Yang diturunkan Oke Substitusikan Ke persamaan Turunannya Ya Berarti Kita misalnya Uji apa Uji X sama dengan Yang gampang aja deh Uji X sama dengan 0 misalnya ya Uji X sama dengan 0 derajat Berarti 0 disini kan 0 derajat kan Oke Ini ada 90 nya lupa ya Ada 90 derajat Berarti Ini kita geserin Dikit dulu Ya Karena ada 90 Ini misalnya 90 derajat Ini 150 derajat Ya Uji X sama dengan 0 Tadi persamaan Aksennya itu Adalah Aksen X nya Min 2 Sin X Cos X Ditambah Cos X Masukin X sama dengan 0 Min 2 Sin 0 Kali Cos 0 Tambah Cos 0 Sin 0 kan 0 0 tambah 1 F aksen X Sama dengan 1 Nah 1 ini adalah Bilangan Positif Oke Bilangan Positif Nah Maka di atas 0 derajat Kamu kasih Tanda Positif Ya Kamu kasih Tanda Positif Selasling Negatif Negatif Positif Negatif Ya Seperti biasa ya Didahulukan Misalnya yang Yang pertama Negatif pak Yaudah Selasling aja Negatif Positif Negatif Positif Oke Sekarang Coba kita buat Garisnya dulu Disini ya Nah Ini Garis Pusus-pususnya Tuh Ini Juga Ini 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 Tuh ya Fungsi turun Gimana Apa Fungsi turun Fungsi turun Berarti Dia itu Ke bawah dulu Terus Kemudian Naik Kemudian Naik Ini Kita sekalian Aja Mencari Kemudian Turun Lagi Ini Kemudian Naik Lagi Kemudian Turun Lagi Oke Kemudian Turun Lagi Nah Tuh Ya Maka Maka Ini 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 Adalah Daerah Fungsi Naik Fungsi Naik Oke Yang ditanya Apa Interval Fungsi Naik Oke Coba Kalau kita Bikin dulu Interval Fungsi Turun Interval Interval Fungsi Turun Berarti Min 1 80 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan Min 90 Habis Itu Ada 30 Derajat Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari 90 Habis Itu Ada Dan 150 Dan 150 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari 180 Nah Kalau Kita Nyatakan Dalam P Berarti Min P Kenapa Karena Batasannya Itu P Berarti Dijawabannya Harus Dalam P Juga Min P Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan Min Setengah P Koma Seper 6 P Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan Setengah P Dan 5 Per 6 P Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan P Ini Untuk Interval Fungsi Turun Paham Interval Fungsi Naik Interval Fungsi Naik Tandain Coklat Ini Berarti 9 Min 90 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari 30 Dan 90 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari Sama Dengan 150 Atau Minus Setengah P Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari 1 Per 6 P Dan Setengah P Kurang Dari Sama Dengan X Kurang Dari 5 Per 6 P Oke Paham Sama Sini Ya Jadi Ini Jawabannya Yang Apa Ini Jadi Ini X 90 Dari Kita Uji Ternyata Dia Disini Tidak Usah Pakai Sama Dengan Bulet Kosong Bulet Kosong Bulet Kosong Dan Juga Bulet Kosong Jadi Yang Minus 90 Ini Tidak Usah Pakai Sama Dengan Oke Nah Ini Gak Pakai Sama Dengan Berarti Diantara Ini Gak Pakai Sama Dengan 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 Kalau Batasnya Tetep Batasnya Tetep Oke Mulihat Kenapa Tadi Kita Coba Uji Kita Pilih Masukkan Salah Satu Yang Termasuk X 90 Kita Masukkan 90 Ke Saat Ujinya Coba Di Saat Kita Masukkan X 90 Ternyata Hasilnya Tidak Positif Tidak Negatif Tapi 0 0 Itu Netral Berarti 90 Tidak Termasuk Kedalam Interval Maka Tidak Boleh Pakai Sama Dengan Di Batasannya Begitupun Dengan Yang Fungsi Naik Ketika X Dimasukin Semuanya Itu Hasilnya 0 Berarti 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 Tidak 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 Tidak